Halo teman-teman selamat sore oke kegiatan kita di sore hari ini setelah menyiapkan media tanam di polybag ini jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan mulai persemayan teman-teman tahap pertama yang dilakukan untuk mulai persemayan adalah kita tentunya menyiapkan bibitnya ya di sana ada bibitnya Mari kita langsung melihatnya nah ini dia teman-teman akan kita tanam jadi kita menanam dua jenis paritas ya yang satu dari Pertiwi yang satu dari bintang Asia mereknya jumbo yang ini merlion golden sama yang ada netnya kemudian teman-teman disini saya akan seperti apa ya melakukan uji cobalah istilahnya ya jadi eh nanti saya akan buat teman-teman ini full tidak akan ada penambahan tanah lagi saya menggunakan tangkos 100% ya jadi hasilnya seperti apa nanti kita sama-sama melihat dan ini baru saya isi satu nanti rencana akan saya tambah antara lima gram sampai 20 polybag kita akan melihat bagaimana hasilnya ya kalau yang lainnya yang kemarin kita buat videonya itu ini sudah tercampur dengan tanah dan dolomit ya Oke kita kembali ke persemaian kita teman-teman jadi eh untuk melakukan persemaian ada beberapa cara tergantung selera masing-masing namun disini selesai persis saya untuk melon saya melakukan perendam dulu teman-teman dan disini saya sudah menyiapkan dua wadah ini sudah saya isi air dan air ini sudah eh hangat-hangat kuku ya teman-teman jadi tidak dia panas namun hangat akan kita rendam disini bibitnya eh ini kan sore mungkin besok pagi akan saya hati riskan lalu kita peram ya Oke Mari kita buka dulu bibit ini Oke ini adalah video yang bagian keduanya setelah menyiapkan media bersama ya kita melakukan persemaian kita buka dulu yang jumbo Oke gunting teman-teman ini kemasan kecil ya kurang lebih 10 atau 15 biji ada ini nah ya sekitar 15 biji ini sekitar 25 biji udah saya hitung ya jadi kita kita rendam disini ya kita buka satu lagi dan setelah itu kita masukkan disini ini teman-teman bisa melihat ini masih terapung semua setelah satu malam kita rendam nanti ini sini ada ada yang terapung itu yang kita buang ya kemudian kita kasih buka lagi nih karena kita akan nanam secara langsung di lahan juga ini kemungkinan akan kita akan saya semang semuanya ya kita buka 6 secara langsung nah dia punya bibit hijau teman-teman kita dekatkan hijau kita tumpah semua aja nah begini aja teman-teman ini tidak usah diaduk biarkan saja kita tutup ya supaya tidak tumpah ini kita biarkan minimal 3 jam teman-teman atau kalau saya nanti sampai satu malam ya baru nanti kita tiriskan setelah kita rendam ini boleh kita menyiapkan potre ataupun tanah media semuanya ya jadi kita isi tanahnya bebas teman-teman yang penting subur-gembur ya mau ditambahkan pupuk kandang juga boleh nah sesuai versi masing-masing oke baik teman-teman untuk proses perendaman bibit ini saya rasa cukup sekian dulu ini untuk jika teman-teman pengen nanam yang seperti ini boleh dibeli di toko terangnya ini disini saya Rp15.000 ini beli online sama ongkos kirimnya kurang lebih sekitar kalau tidak salah itu Rp300.000 ya nah dan untuk media-medianya ini cuman udah saya sampaikan dan langsung saja kita nanti melihat proses untuk persembahan selanjutnya ya sekarang sudah satu malam kita akan melihat perendaman bibit kita ini teman-teman kita akan buka dulu ini teman-teman kita akan melihat secara langsung teman-teman perhatikan di dalam situ ada yang mengapung dan ada yang tenggelam ya jadi menurut saya yang mengapung itu daya tahan tumbuhnya tidak sebaik dengan yang sudah tenggelam itu teman-teman kemudian kita lihat melon jumuh hanya satu saja yang mengapung selebihnya tenggelam ya ini nanti kita akan pisahkan yang mengapung dengan yang tenggelam ya kita ambil dulu siapkan ano seperti ini untuk pengambilannya kemudian nanti teman-teman bisa menyiapkan kain basah ya tapi saya ingatkan jangan terlalu basah ini sudah saya peras ya jadi eh tidak terlalu basah intinya kenapa kalau terlalu basah nanti bibit yang kita rendam ini akan susah tumbuhnya ya tujuannya nanti kita akan membuat kecambahnya di sini teman-teman perkecambahannya ya bisa kita menggunakan kertas bisa tokoran sekarang kita pisahkan dulu yang mengampang ini di sini saya sudah memisahkan yang tadi yang mengapung dan ini yang tenggelam teman-teman jadi kita pisahkan dulu nanti ini tetap kita akan kecambahkan tapi dipisahkan dengan yang ini ini masih sama yang yang tadi kawannya ini ya belum selesai saya ini kemudian sebelum kita tutup kita ratakan dulu nih supaya nanti perkecambahnya tidak bertumpuk-tumpuk seperti ini teman-teman oke ya untuk yang sana kita pisah ya kita pisah ini pun sama prosesnya sama seperti yang tadi kita burung dulu airnya lalu kita siapkan juga di kain basah nah ini dia kita sama ratakan lagi kayak yang tadi oke sekarang kita lipat ini teman-teman kita lipat nanti kita letakkan di suhu ruangan ya suhu ruangan itu bisa di intinya jangan sampai terkena sinar matahari langsung ya tempat yang gelap lebih bagus sudah kita lipat ini teman-teman dan ini sudah rapi lalu kita masukkan ke wadah itu nanti kita akan simpan di tempat yang aman dan ideal biasanya di dalam satu malam besoknya kita lihat sudah ada yang berkecambah ya intinya satu hari sudah bisa kita pindahkan ke potray persemaian kita baiklah teman-teman sembari kita menunggu dulu persemaian kita menjadi kecambah kita akan menyiapkan media semainya ya media semain ini saya sudah mengisi satu potray ini isinya terat ini dia campurannya ini pupuk kandang tangkos kelapa sawit dolomit dan tanah teman-teman tinggal di sisi aja ya teman-teman ini nah teman-teman saat ini benih yang kita rendam itu sudah berumur satu hari ya jadi kita akan melihat seperti apa nah ini dia ini 100% tumbuh teman-teman dari perkecambahannya ya yang bintang Asia Melon Jumbo ini Hai jadi inilah fungsinya atau gunanya kita melakukan perendaman dulu dan perkecambahan dulu sebelum kita tanam ya ke potray yang sudah kita siapkan nah dengan begini kita sudah pasti tahu bahwa ini bibit bakal tumbuh semua ya ini kelebihan kita melakukan perendaman dan perkecambahannya jadi di sini kita bisa langsung tahu bibit yang bagus yang tumbuh ya dan kita akan melihat untuk yang ini lagi melon koldennya nah ini dia teman-teman ini pun sama 100% tumbuh ya Nah bisa dilihat teman-teman tumbuh semua ini oke kita akan tanam ini bibit langsung ke potray yang telah disediakan dengan cara kita lubangin dulu menggunakan taku atau benda lainnya supaya ketika kita memasukkan bibit yang sudah kita kecambahkan tadi itu calon akarnya tidak patah karena itu kan masih belum terlalu kuat teman-teman kalau kita telun menekan dikhawatirkan nanti anonya akarnya bisa patah ya oke untuk tata cara peletakannya seperti biasa tinggal diletakkan saja tidak usah terlalu dalam ya untuk medianya kalau medianya kering itu diusahakan disiram dulu teman-teman disiram menggunakan alat penyiram bisa tanki supplier ataupun gembor intinya persemaian yang kita siapkan ini harus lembab supaya nanti cepat lagi untuk proses perangsangan akarnya ya oke teman-teman sekarang persemaian kita bisa anda lihat saat ini sudah berumur dua hari setelah kita meletakkannya di media potret ini teman-teman jadi saya pastikan disini selama dua hari itu sudah tumbuh 100% teman-teman bisa dilihat baik melon jumbo ataupun melon golden jadi semuanya tumbuh ya sangat efektif dan efisien teman-teman oke teman-teman hari ini sudah berumur 5 hari persemaian kita jadi ini rusak teman-teman ini kemarin kena hujan ya kena hujan jadi ini rusak sebagian pocor atapnya rencana akan saya pindahkan ini umur 5 hari dan saya akan mindahkan ini sebelum timbul daun 1 ya oke teman-teman ya demikian update-nya untuk persemaian kita jadi kita akan langsung ke pindah tanam nanti sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih terima kasih